Pemirsa calon Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief, menghadiri musyawarah kerja cabang Partai Pembangunan Persatuan atau P3 ke Bupati Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Fadil Arief didampingi oleh Ketua DPRD Batanghari beserta Ketua Tim Koalisi Partai Pegusung Fadil Bakhtiar. Bertempat Timur Repulian, pada selasa 22 Oktober tahun 2024, calon Bupati Batanghari sekaligus Ketua Dewan Pegusus Wilayah Partai Pembangunan Persatuan atau DPW P3 Provinsi Jabi, menghadiri musyawarah kerja cabang P3 ke Bupati Batanghari. Dalam sambutannya, Muhammad Fadil Arief berpesan kepada seluruh kadar P3 ke Bupati Batanghari, untuk terus meningkatkan kinerja dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang sportif. Terima kasih telah menonton! Bagi yang membuat kita membuat kita bisa hebat, bisa kuat, bisa berhasil, bisa berapa-apa hari. Bagaimana kita terus melatih diri kita, disamping beradakasi untuk meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita Bapak-Ibu semua. Satu hal yang sudah kita bangun di Batanghari ini, baik saya sebagai wakil, maupun sebagai Ketua Pantai. Bagaimana pelan-pelan-pelan hari ini berdiri musyawarah? Karena dengan virus pelan-pelan itu, dia akan timbul positif tinggi. Kalau masak-murah baik, kalau saat kamu, itu sejujurnya. Orang yang punya masak-murah baik, ada yang kemisi, itu. Orang yang punya masak-murah baik, ada yang semangat, itu. Itu bahasa-murah baik, dia akan selalu memperbaiki diri. Aku yang tua, aku tidak. Aku yang terpahak, aku tidak. Aku yang terpahak, aku tidak. Itu bisa perangkat untuk di tahap selanjutnya. Yang tahu orang-orang yang berhasil tersebut. Lebih lanjut, Muhammad Fadil Arif dalam kesempatan tersebut juga membuka secara resmi Musyawarah Kerja Jabang Partai Pembangunan Persatuan atau BIK Kabupaten Batakhari tahun 2024. Muhammad Aryudah, Jek TV, melaporkan.